Juga jurnalis kompastif ya Tifal Solesa di bagian dalam dari gedung DPR, Tifal. Gabarkan kepada kami situasi di tempat Anda melaporkan saat ini meskipun juga pengesan hari ini sudah dibatalkan ya karena jumlah dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna hari ini tidak kuorum. Juga jurnalis kompastif ya. Oleh petugas kepolisian yang sudah berjaga sejak pagi tadi mengawal aksi masa ini saya coba untuk sedikit mengajak Anda melihat lebih dekat keadaan saat ini ada upaya audiensi antara masa atau sebagian masa dengan polisi. Ini karena beberapa menit yang lalu ada upaya untuk menjebol bagian lain dari bagian pagar kompleks parlemen ini oleh masa yang sudah melakukan nunjuk rasa sejak pagi tadi. Yang saya lihat sejauh ini pengamanannya ini masih pengamanan gabungan sama yang berlaku seperti pagi tadi tidak ada yang berubah dari jajaran Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Pusat ini masih mengawal disini. Dan tampaknya ada arahan begitu dari beberapa menit yang lalu sejak saya tiba di area depan kompleks parlemen saya tadi bergerak dari gedung Nusantara 2 kompleks parlemen menuju ke halaman depan gedung DPR-MPR atau area MPR-DPR ini. Tampaknya sudah diupayakan untuk coba ditenangkan begitu masa untuk diminta untuk tetap tenang mereka diarahkan untuk melakukan aspirasi atau menyampaikan suaranya pendapat mereka berhubungan langsung dengan apa yang sedang hangat dibahas hari ini. Walaupun ujung-ujungnya ditundas dikatakan demikian terkait dengan rancangan undang-undang atau revisi undang-undang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yang jadi atensi untuk saat ini adalah memastikan bahwa aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini bisa tetap tertib dan kondusif. Karena yang perlu dipahami juga bahwa untuk kegiatan masyarakat ini masih berjalan dengan normal. Tidak ada yang dibatasi atau ada hal-hal yang berarti berubah begitu seiring dengan agenda hari ini di kompleks parlemen maupun juga unjuk rasa yang disuarakan oleh berbagai pihak. Hari ini kan pengesahan dibatalkan begitu ya Tifal masa artinya ingin bertemu dengan perwakilan DPR juga untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kalau mereka ini mengawal penolakan revisi undang-undang pilkada tadi yang kami pantau juga sejak pagi sepertinya ada usaha dari DPR untuk menemui masa. Ada kami lihat Habibu Rohman. Ini benarkah nanti bakalan bertemu antara perwakilan DPR dengan perwakilan masa yang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR sore ini? Sejatinya pertemuan itu sudah berlangsung beberapa jam yang lalu. Kira-kira satu atau satu setengah jam yang lalu sudah ada pertemuan antara perwakilan anggota DPR dengan sebagian masa. Tadi yang saya pahami tiga anggota parlemen, tiga anggota DPR yang tergabung dalam badan legislasi DPR sudah berupaya bertemu dengan para demonstran. Ada Wihadi Wianto, ketua badan legislasi DPR, kemudian Habibu Rohman, wakil ketua komisi 3 DPR, juga anggota badan legislasi DPR, dan juga Ahmad Baydow, wakil ketua badan legislasi DPR RI. Tadi sudah dilakukan pertemuan dan mereka mencoba mendengar aspirasi dari sebagian pihak walaupun saat tadi mereka berupaya untuk mendekat ke arah masa, ada upaya resisten begitu dari masa karena merespons lagi langkah-langkah yang diambil oleh badan legislasi dengan mengetok palu di tingkat pertama atau pengesahan di tingkat badan legislasi atas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini. Makanya kemudian pertemuan antara perwakilan DPR dengan masa tadi tidak berlangsung lama, kegiatan itu berlangsung di luar kompleks DPR, dan setelah itu ketiga perwakilan anggota DPR ini kembali masuk ke kompleks Parlemen Senai Jakarta. Itu yang saya pahami untuk sejauh ini. Oke, artinya sudah ada komunikasi antara perwakilan masa dengan DPR? Tifal, setelah ada perwakilan dari masa yang bertemu dengan DPR hari ini juga kita lihat gambar terbaru dari Anda-Anda tadi menyebut pengamanan masih sama seperti pagi tadi, apakah kemudian setelah ada pagar yang berhasil diterobos oleh masa, ada harapan lain yang mau disampaikan? Sebetulnya poin intinya tetap ada penolakan mereka atas pengetahuan atau upaya untuk mengubah poin-poin dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Terutama dalam dua aspek terkait dengan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk menikalonkan kandidatnya dan juga... ...usia untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah. Tiga poin itu sebetulnya masih kami cermati tetap disampaikan. Oleh masa sampai dengan sore ini yang masih berkumpul di Kompleks Parlamasian Daya Jakarta. Kita coba lihat dulu, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi sekarang disini. ... ... ... Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya